Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 wa iyam saskallahu bidurri falakasifalahu illa huwa wa iyam saskah bikhayrin fawwa ala kulisayin kudir Asyadu an la ilaha illallah wa ta'ulah syarikan wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu para bapak-bapak ibu jemaah pengajian yang berhormati Allah mari kita fokuskan niat kita yaitu satu silaturahim dan sekaligus niat ikaf di masjid ini dengan harapan mudah-mudahan gerak langkah kita ini dinilai Allah sebagai ibadah yang mengantarkan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatibah amin para bapak dan ibu dan sekalian kita melanjutkan kajian kita di surat al-an'am surat 6 ayat 17 dan seterusnya di ayat itu Allah menyatakan wa'i yamsaskallahu bidhulrin falakasifarahu ilahuwa jika Allah menimpakan suatu kemadrotan kepadamu maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan melainkan Allah sendiri sebaliknya wa'i yamsaskabhi khairin fahuwa anakuli sayi khatir dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu maka dia Allah maha kuasa atas tiap-tiap segala suatu jadi kalau bahasa gampangnya kalau Allah mentakdirkan guru yang tidak ada yang bisa menghilangkan takdir guru itu kecuali Allah sendiri kita tidak bisa kita minta kepada Allah untuk dikembalikan yang baik tapi juga begitu jika Allah mengendaki kebaikan pada seseorang maka orang tidak akan bisa menolaknya dengan kebaikan itu karena Allah menguasai segala-galanya makanya di akhir ayat itu disebutkan fahuwa anakuli sayi khatir dan ini pada pertemuan yang lalu kita bahas lalu di ayat 18 Allah menyatakan dan dia yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya dan dia yang mahabijaksana lagi maha mengetahui kurang jering lemas mari melayu-melayu jaman balai dan dia yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya dan dia yang mahabijaksana lagi maha mengetahui disini ada titik dan dia Allah yang maha kuasa atas hamba-hambanya hambanya siapa ya ya semua makhluk baik mulai dari malaikat kemudian iblis kemudian jin manusia atau makhluk hewan yang lain disini ada kalimat maha kuasa maha kuasa itu kuasa itu harus kuasa orang itu kalau berkuasa berarti dia seakan-akan ya memiliki apa katanya dari orang yang berkuasa itu kalau Allah maha kuasa Allah bergenda kepada kita apa katanya kehendak itu apa katanya Allah Bapak Ibu sekalian maka semua makhluknya tidak tidak bisa menentang contoh ya Allah menciptakan neraka bagi orang yang perbuatannya buru mesti gak mau neraka maunya itu kenapa sih kok diciptakan neraka nah itu itu kekuasaan Allah bahasa Allah masih bahasa Allah masih tak ciptanan rokok utoka tak ciptanan rokok surga misalkan utawis gadik surga yang gadik rokok mari mati selesai itu kita tidak bisa apa-apa karena itu kita disuruh maknut entah mana mengikuti kehendak Allah nah mengikuti kehendak Allah ini jenengi mengabdi mengabdi ini bahasa bahasa agamanya namanya ibadah entah bahasa agamanya disebut Islam berserah diri iblis itu diusir oleh Allah dari surga muak kamu iblis bukan berarti iblis itu tidak percaya pada Allah percaya iblis itu percaya dengan Allah cuma iblis diancam oleh Allah masuk neraka selama-lamanya itu karena iblis tidak manut itu karena iblis tidak manut tidak mengabdi bahasa kulor tidak mengabdi bahasa agamanya tidak ibadah contoh misalnya misalnya di quran surah 15 itu ada kalimat di ayat di ayat 39 iblis 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 berkata mereka semuanya 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 cepat 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 selesai tapi selesai artinya ayat perlu difahami iblis iblis berkata ya Tuhan berarti iblis mengakoni Allah tidak mengakoni ya Tuhan mengakoni menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi nah iblis mengatakan kepada Allah maksudnya ya Allah karena engkau memutuskan saya sesat memutuskan berarti saya masuk neraka saya akan berbuat saya akan berbuat untuk menjunggir jembalikan anak cucu Adam perkara maksiat saya rubah dipandang sebagai perbuatan yang baik dipandang sebagai perbuatan yang apa menyenangkan oleh anak cucu Adam di muka bumi jadi sebetulnya kita itu mengakui bahwa itu perbuatan dosa tapi kita kadang-kadang tidak bisa mengelang karena iblis masuk ke dalamnya adanya kalau seperti contoh ketika kita duduk duduk kemudian memandang salah seorang berjalan orang orang lemuh karena mungkin kena asam murat atau yang lain melakukan itu degeluk 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 tapi dia duduk di pinggir jalan tapi wong so gay cuma bujun rupanya dalam rumah tangga itu kurang apa kurang sarujuk kurang teraksin lalu kalau kita duduk duduk melihat orang itu komentar gak komentar kira-kira kira-kira orang itu duduk komentar di kira-kira ya paling tidak orang itu lusak hujungnya gak ngurus sampai diingklan malabian itu masya Allah ayu tapi rupanya hujungnya gak memperhatikan saya itu boleh hujungnya nambrak ngomong pak bu perbuatan itu menurut Rasulullah disebut riba kenapa riba bukan riba ri riba ini saya mengikahi sesuatu ke orang lain riba itu seperti tadi pernah Rasulullah menyatakan kata hata dirunamil riba tahu kamu yang namanya riba itu sahabat menyatakan Allahu war rasuluhu alam yang tahu hanya Allah dan Rasulnya kami gak tahu ya Rasul kalau Rasulullah terus memberikan penjelasan jenengi hibah itu ialah dikruka akhoka bimayagrohu engkau menyebut pada saudaramu terhadap sesuatu yang tidak disenangi orang ini melakukan dingklang disebut dingklang seneng gak gak mau itu gibah ngomong ngomong bimayagrohu saya itu gelong gak disebut gak gelong itu jenengi gibah tapi enak 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 ditambah mana dengan kacang ditambah dengan kacang itu dulu dulu yang unu tambah 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 oke ini kamu perbuatan apa gibah dosa gak jari iblis gini gila ya Allah kau telah memutuskan aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang perbuatan maksiat di muka bumi ini baik tadi wong sing hibah tadi gak kerasa kalau itu perbuatan maksiat kerasa tapi dia gak baik enak aja ngomong pak bu kalau kita ini sedang kuasa lalu kita membicarakan ya jani kamu yerdinklah rasulullah menyatakan kalau kamu menyebutkan pada orang itu sesuai dengan keadaan sebetulnya kamu hibah tapi kalau kamu menyebutkan sesuatu yang orang lain itu tidak ada padanya maka kamu membuat fitnah jadi harus ini gak hati gak itu jadi fitnah kalau gak ada di dirinya diharani tapi menjadi hebat kalau ada memang di dirinya lalu kalau diucap aku gak senang dihat tapi terasa gak orang yang berkata atau yang berbuat di batari tidak itulah iblis mengatakan, ya Tuhanku masih gak konek Allah Pak Bu cuma iblis tidak mau sujud ketika diperintah oleh Allah untuk menghormati Adam untuk menyembah untuk sujud pada Adam bukan menyembah gak takat itulah yang menjadikan Allah murka iblis mengatakan ya Allah engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah, api lebih baik daripada tanah maka iblis gak mau sujud pada Adam, karena gak mau sujud berarti tidak taat pada Allah, gak mengabdi Allah mengatakan doang kamu dari surga kamu saya untuk sampai hari kebangkitan di ayat lain itu disebutkan ya Allah kalau begitu aku mohon diberi umur yang panjang sampai hari kiamat oke tapi ayatnya gak mulai oke pulak Dewi ini Allah mengatakan oke saya beri umur panjang kamu sampai hari kiamat jadi iblis itu sampai hari kiamat gak bu gak mati gak mati lah iblis yang baik iblis yang sampai sampai saat ini diceritakan sampai saat ini aja sampai sekarang masih hidup tidak mati ingat nah bapak dan ibu daripada sekalian maka di ayat lain itu disebutkan oleh Allah seperti ini ini di surat 38 mulai ayat 72 maka apabila telah kusempernakan kejadiannya dan kutiapkan kepadanya roh ciptaanku nabi atam itu setelah diceritakan terus dikairah ditiup roh oke terus maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya oke penciptaan nabi atam lalu perintah Allah ini kepada semua yang hidup sebelum nabi atam jadi sebelum nabi atam diciptakan malaikat sudah diciptakan iblis iblis itu tergolong dari jinn jadi iblis itu menurut tafsirnya apa kuret sihat itu 4.000 tahun sebelum atam diciptakan kalau kehidupan sampai 4.000 tahun kebudayaannya sudah maju oke kalau kita misalkan diciptakan manusia itu 4.000 tahun sudah maju kebudayaan oke nah setelah diciptakan atam Allah berintah engkau tidaklah kamu tersyukur dengan bersujud kepadanya ayat 73 lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya semua sujud sehingga sujud coba kecuali iblis dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang kafir termasuk orang-orang kafir karena menyombongkan diri lalu kagelum sujud ditakoni oleh Allah iblis ayat 75 kolam ya iblis tanya kepada iblis begini tanya Allah berfirman hai iblis apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku awamu tak kong kone iblis untuk bersujud pada adab simpah menghalangi kamu tidak bersujud itu Allah kan punya apri agratif kalau Allah memerintahkan kemudian tidak diperhatikan berarti orang itu tidak mengabdi ciptaannya itu tidak mengabdi kalau tidak mengabdi pada Allah Allah akhirnya bertanya apa yang menghalangi kamu kamu tidak perintah untuk sujud adab menghormat pada adab terus apapun tidak sujud menghalangi kamu tidak sujud Allah bertanya ada opsi dua yang ditanyakan lanjut apakah kamu menyembahkan diri yang pertama apa segarai kamu tidak sujud itu menyembahkan diri opsi yang kedua yang ditanyakan apakah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi kamu termasuk orang yang lebih tinggi aku si 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 merasa lebih tinggi si 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 merasa sombong oke iblis ngomong iblis ngomong diceritakan oleh Allah untuk kita di resan nabi muhammad s.a.w. kola jadi iblis ini anah khoiru minhu kholak khani minnar wa kholak khani minti iblis berkata oke aku lebih baik daripada tanya pak aku lebih baik apa kamu menyembuhkan diri atau kamu merasa termasuk orang yang lebih tinggi atau oke iblis muni saya aku lebih baik daripadanya kenapa karena engkau ciptakan aku dari api merasa lebih baik ngerti sombong ngerti merasa lebih tinggi apa 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 ini ini yang enggak yang menjawab sombong yang menjawab lebih tinggi nilainya 100 ke 22 aja karena sombong aku yuk gak iso melebus surga merasa lebih tinggi yuk gak iso melebus surga tapi ternyata iblis mengatakan saya lebih baik dari adam berarti merasa lebih tinggi nah terus sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah menceketerkan makhluk yang diciptakan dari tanah kenapa menceketerkan merendahkan orang bapak ibu merasa dirinya merendahkan orang ikung unu eblis perilakunya eblis tapi diambil oleh orang kalau merasa dirinya lebih tinggi kenapa merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain bapak ibu sekalian ada juga yang mengatakan sombong cuma bahasa sombong ayat ini dengan ayat ayat Allah kamu sombong kalau di surat 6 ayat 93 itu ketika orang-orang dolem mau keluar keluar nyawanya disuruh keluar yang temi malaikat terus malaikat pada hari ini kamu dibalas oleh Allah dengan balasan yang hina pada hari ini kamu dibalas dengan hinaan kenapa kenapa kalau di surat surat 6 ini ya di ayat 93 itu kan disebutkan ini disebutkan oleh Allah pada hari ini tujuh zawna adha balhun berisiksa oleh Allah siksa yang menghinakan sebab kamu mengatakan alallohi wairol hak kamu sandarkan perbuatan yang kamu lakukan itu bukan dari Allah tapi kamu sandarkan Allah kok framing kamu framing seperti perbuatan dari Islam tapi perilaku yang kamu lakukan itu bukan sumbernya dari Islam sing nomor dua kamu diberi adab yang hina ini karena wakuntum anayatihi dan kamu semua yang kamu mati ini anayatihi terhadap ayat-ayat Allah tas takbirun menyombongkan diri menyombongkan diri itu tidak peduli tidak peduli dengan ayat Allah kalau ada ada perintah ada larangan itu tidak diperdulikan kalau bahasa Al-Quran itu berpaling itu sombong kalau definisi sombong menurut hadis itu Rasulullah pernah bersabdang sombong iyalah ada sekolah ini ya sombong iyalah batorul hat wakum tunas iyalah orang yang menolak perbuatan baik wakum tunas dan mencekederkan manusia meremehkan berarti rupanya sombong itu kedua-duanya kena batarul kan dia menolak kebenaran wakum tunas dan meremehkan orang lain iblis tadi meremehkan tidak menurut ayat ini di surat 38 ayat 76 meremehkan kan engkau menceritakan saya dari api dan engkau menceritakan adam dari tanah saya lebih baik daripada tanah nah bapak ibu sekalian iblis lalu ya Allah menyatakan ayat 77 nah kalau begitu iblis ayat 77 Allah berfirman maka keluar kamu dari surga betul kamu surga tidak pantas surga ada ucapan seperti itu bahasa aku sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutup terkutup kutupannya sampai kapan sesungguhnya kutupanku tetap atasmu sampai hari pembalasan sampai kiamat kiamat waktu diceritakan Nabi itu kalimatnya kiamat tapi kiamat dilihat dari penciptaan diutusnya Rasul Rasul Muhammad s.a.w. itu berarti khutamal ambiya khutami atau khutamal ambiya Nabi itu Nabi akhir zaman kalau akhir zaman itu buku menubah akhir maka kiamat sudah dekat sejak diciptakan Rasulullah menjadi Nabi menjadi Rasul saat ini 100 tahun berarti tambah hidup kiamat iblis dikutuk sejak diciptakan Nabi Adam sampai kiamat nanti saat ini kurung kiamat waktu kutukannya terus laknatnya Allah terus menerus kira-kira iblis bisa turun gak kira-kira gak bisa turun dan iblis gak dikei turun gak diperi tidur dan iblis gak ngantuk awa dikait tidur awa payah ngantuk karena ini ngaji saya tidak sui didik saya mp tulis oke tapi kalau hp jam itu saya balas mulai ngaji setiap jam ini aku bisa ditulis ditambah siji kalau iblis ngajukan proposal ke Allah dari iblis ngatakan kalau ini iblis mengatakan kalau fabi zatika la ugu yanahum ajma'i dari iblis iblis menjawab kenapa jawaban iblis demi kekuasaan kau aku akan menyesatkan mereka semuanya iblis gak kekuasaan Allah gak demi kekuasaan mu gak iblis jadi iblis tidak ada Tuhan selain Allah itu Allah itu berkuasa demi kekuasaan mu ya Allah terus aku akan menyesatkan mereka semuanya jadi atas nama Allah jadi disumpah iblis iblis demi kekuasaan mu makanya ada hadis kutsi ini menyebutkan iblis kan apa berusaha untuk menghancurkan anak cucu adam untuk diajak bareng-bareng nanggungin rokok iblis mengatakan demi kekuasaan mu dan demi kegagahan mu ya Allah saya akan menghancurkan anak cucu adam arwahuhum fi ajusatihin selama arwahnya masih berada di jasadnya berarti masih mangun dengan kekuasaanku dan dengan kegagahanku wahai yang terkutuk saya akan mengampuni hamba-hambaku kalau meminta ampun kepada aku mereka saya ampuni yang minta ampun jadi saya minta ampun saya minta ampun jadi ampun makanya saya diampuni saya kalau bahasa aku diampuni oleh Allah muni menang menang diampuni tidak muni berarti berbuat ini aku berkasi berbuat kalau menang tidak menang tidak apa 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 ya saya muni urusan muni 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 di hati model muni di dalam mulut dengan lesan kalau yang didahirkan banyak ucapan misalkan subhanallah alhamdulillah 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 astaghfirullahaladzim alhamdulillah alhamdulillah saya ini ada saya tidak diun ini itu bersir namanya dengan sir apa sir ini ya dengan pelan atau dengan sir yang tidak kelihatan bapak ibu sekalian diunai nano hati Allah maha mendengar makanya mari sholat ini mari sholat terus wongi menang bukan berarti ngantuk wongi menang ini wiritan di ucap di dalam hati karena kalau menyebut Allah itu pak bu menyebut nama Allah atau kalau disebut itu diwirit semuanya diwirit bahasa Quran jeneng dikir betul orang dikir itu tidak harus dengan suara banter kalau ingin mengajarkan kepada orang ya dengan suara keras supaya bisa ditiru tapi kalau mereka itu sudah paham tidak usah banter-banter dan tidak ada perintah banter suaranya banter berarti itu apa namanya pertanda ingin memberikan pelajaran kepada orang yang tidak tahu atau tidak bisa makin kalau mereka sudah bisa tidak usah keras keras dan keras keras itu adalah sebuah pendapat Quran ini di surah 7 ayat 205 itu Allah menyatakannya surat 7 ayat 205 dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu sebutlah ini jenengi nakar dan sebutlah berarti dikirlah nama Tuhanmu di dalam hatimu saya pikir orangnya bunuh hati terus dengan merendahkan diri dan rasa takut disini dengan merendahkan diri dan rasa takut jangan-jangan amalan saya tidak diterima oleh Allah kau terima pendak ibadah saya ini dengan rasa takut dan merendahkan diri lalu dan dengan tidak mengeraskan suara disini dengan tidak mengeraskan suara itu firman Allah yang tidak mengeraskan di sini sehingga mati sehingga mengeraskan kuat tidak kuat Allah mengatakan dengan tidak mengeraskan suara jadi yang dikir itu tidak boleh merasa suara menurut ayat ini kapan tidak mengeraskan suara kalau dikir ini di waktu pagi dan pagi sampai sore sore sampai lagi artinya di antara ini kalau dikir kamu jangan keras keras seperti mari petang sampai malam diantara itu sampai pagi kalau dikir kamu jangan keras keras ini perintah Allah terus menung ojok diara ini ngantuk ibu mereka paham dengan ayat ini dikir terus Allah menyatakan ini dan jangan jalanlah kamu termasuk orang orang yang lalai yang lalai ojok lalai ojok termasuk orang lalai orang lalai ini mengerti orang lalai ini lalai segala perbuatan yang lalai lepas lalai jalanlah orang lalai orang lalai ini sebab tidak yang 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 lalai bisa orang lalai itu yang sudah diajari tapi dia tidak melakukan sebuah ajaran itu itu jalanlah lalai tapi zaman zaman Rasulullah putaran nabi itu di situ Iskaz di situ Ismail keturunan Iskaz itu Pak mending Nabi Nabi Rasul Nabi Rasul sampai Nabi Isha keturunan Ismail tidak 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 Rasul karena tidak 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 anda ini ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi menjadi rasul mereka itu pak bu umat yang gak ada rasul gak ada nabinya menjadi suku besar nah suku itu keturunannya pak kures jenengnya suku kures pak kures jenengnya suku ahli ibadah ahli sodako dua keturunan menjadi besar suku menjadi suku kures nah mereka gak tau nabi ini gak tau rasulnya maka ketika rasulullah diangkat menjadi nabi menjadi rasul mereka gak bisa nerima sebab apa kebiasaan nenek moyang mereka itu sehari-harinya dalam hidupnya sampai mati itu disembah itu selain Allah Allah diserupakan karu watu disembah Allah diserupakan dengan apa ini kayu dibentuk terus disembah Allah Allah diserupakan dengan gunung disembah mereka kan gak ada sih ngelaki pelajaran nabi diutus oleh Allah menjadi nabi akhir zaman rasulullah diberi tugas oleh Allah untuk meluruskan hambanya Allah itu supaya menyembah Allah berarti kan dibalik total asali senengannya nyembah patung saya ini dikong nyembah Allah patung tinggalkan bahasaku loh patung tinggal tinggalkan sulit sulit mereka sampai akhirnya rasulullah dituduh macam-macam sama tuduhannya itu contoh ya ini tuduhannya disurat apa 25 itu ada tuduhan kepada rasulullah itu seperti ini pada ayat 41 mereka menuduh rasulullah dan mengejek rasulullah surat 25 ayat 41 itu menyatakan rasulullah dan apabila mereka melihat kamu mereka ikulah melihat kamu mereka hanya menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan jadi ejekan muning ini wang ini inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul saya potongan ini jari Rasul itu saya potongan ini Rasul Pak Bu sudah di Rasul Nabi Muhammad waktu itu diomongan susah enggak? susah Pak ini ayat 42 inikah da layudiluna an aliatina laula an soberna alaiha terus sampai terjemahkan sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita Rasulullah itu ditudungin hampir Muhammad aku menyesatkan kita dari sembahan kita disini sesat itu lo sopul ma'ruf Rasulullah dikatakan hampir Muhammad aku menyesatkan diri kita dari sesungguhnya kita terus dikuatkan seandainya kita tidak sabar menyembahnya ala waidu gak sabar menyembahnya yang disembah oleh nenek moyang kita kita sesat nanti terus yang sesat itu lo sopul yang sesat itu lo mereka tapi Muhammad dikatakan membawa sesat itu kan aneh Pak susah Rasulullah mau menyampaikan lo lelah aku dikandani sesat lelah kan dia disampaikan disampaikan kira-kira diterima enggak? ditolak Pak mereka sudah terimit disini Muhammad membawa sesat lelah bisa padahal sesat itu lo mereka mau dibalik hanya disuruh menyembah kepada Allah saja tinggalkan itu gak iso bapak mereka kenapa? dari mbah-mbahnya itu gak ada yang tadi nabi gak ada yang tadi rasul gak ada yang kandani gak ada yang kandani ya mereka gak ngerti bagaimana cara mengabdi kepada Allah akhirnya gak ada aturan dewi dilakoni oleh mbah-mbahnya nenek moyangnya anak turun di melok lewis melok biasa seperti itu sulit Pak Bu untuk merubah sudah biasa sesuatu kebiasaan ini pula dirubah dikongon balik sulit Pak Bu untuk yang baik kecuali orang yang sedang kecil itu sudah di apa perbuatannya sudah dimasukkan dalam satu framing ke islaman itu gede-gede jadi orang islaman tapi kecil itu diukir seperti itu sulit Pak Bu untuk kembali kepada Tuhan yang ma'a isah menyembahnya kepada Allah sulit bisa diwangi paten pinaten barang karena mempertahankan akidahnya itu nah cuma Allah nanti akan memberitahu kesesatan mereka kapan? ya nanti kalau sudah hari kiamat makanya difirmankan oleh Allah pada ayat ini Rasulullah disuruh mengatakan kepada kita ayatnya ini menik-menik ya Rasulullah sampaikan yang menik-menik duduk awak musim sesat kalau mereka menuduk kamu sesat sedangkan mereka yang sesat ah saya ini gak apa-apa tapi pengadilan nanti yang maha adil itu di akhir zaman makanya Allah menyatakan dan mereka telah akan mengetahui di saat mereka melihat azab kalau habis mereka melihat azab tahu sendiri siapa yang sesat siapa yang tidak sesat terus ayat ini siapa yang paling sesat jalannya tapi kau kau melihat azab kapan? setelah kiamat jatuh saya ngomong lagi halo saya ngomong di diceritakan ayat ini saya ngomong lagi saya ngomong lagi saya mati halo soal ini ayat ini zaman nabi Muhammad saya ngomong lagi saya mati saya mati saya mati pertanyaannya ada gak keturunan orang yang mempunyai mempunyai keyakinan seperti ini ada karena itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat wong singdui keyakinannya makanya kita disuruh dakwah Rasulullah jengkel Pak Puya Allah beratnya rasanya mau membawa kebaikan ini awak itu gulung ngejak itu itu sesat ini kok aku ngejaya apa diterima apa bahasa aku akhirnya Rasulullah ini kan apa susah kan ya karena susah Bapak Bapak sekalian maka diturunkan ayat di surat Yasin surat Yasin itu surat 30 6 surat Yasin ngedem ngedem mati Rasul Pak Pu ngedem mati Rasul karena susahnya di ayat 3 itu sebutkan ya Rasul in nagal minal mur salin ini ngedem hati ini Rasul ayat 3 surat Yasin ayat 3 sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul 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 kamu itu tak angkat menjadi Nabi menjadi Rasul biar aku yang mengangkat Nabi Rasul satu dunia kamu bagian daripada Rasul yang saya angkat jadi Rasul bahasa aku khawatir kamu tidak angkat hati Rasul ngedem 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 hati Rasul Ya Rasul kamu ini masih dibenci wong tidak diterima wong tidak masalah kamu itu si roh ala si roh tim mustahim yang berada di atas jalan yang lurus kamu itu di jalan yang lurus masih wong seneng tapi di jalan yang lurus mereka itu di jalan yang bengkok kira-kira Rasulullah di kandang ini mantap tidak Alhamdulillah berarti saya ini tetap di jalan yang lurus walaupun dibenci oleh orang karena itu ketika kita dakwah mendakwakan Islam itu gak boleh loyo kertas loyo gak boleh mendel aku yang ketali debok mendel memperjuangkan Islam diangkat jadi tamir masjid jadi bendahara jadi dua yang ada yang ada yang ada yang ada komentar tidak ada apa orang tidak tahu dalam masjid misalkan komentar aku kurung masjid itu dua yang ada tidak ada bendahara padahal bendahara itu yang hati yang pikiran yang dua berjuang 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 akhirnya buku dikewak dikewak ketuanya terus enak masjid untuk selamanya loh masjidnya disiwak salah masjidnya banyak orang ngomong dia ngomong gak tahu jamaah dikandang 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 komentar 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 dikandang 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 berbuat baik gurung harus dikandang berbuat baik gurung 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 lelelem tidak sampai dikandang dikandang lelelem yang sampai bonggong dikandang dikandang lelelem lelelem bago malah saya tidak sui kemana ada celahan bukan lem bukan di ujah bukan mendapatkan pangal bono tapi mendapat celahan maka lele berbuat niku jangan berharap di 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 puji oleh orang jangan berharap saya berbuat ini hanya karena ingin mendapat rita Allah ngunok ucapan ting 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 nambah bunah ubing teng 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 ngerasa niku sedot 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 pak bu tenang aja gak ngurus yang penting aku kepingin mendapat ridhonya Allah ngomong gak ngurus angel bagu angel angel teman oke para bapak dan ibu darus kalian rasulullah dikei kalimat ngetan kali Allah kamu rasul di jalan yang benar makanya kekuih takkei pedoman tang zilal azizir rahim sebagai wahyu yang dinurunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang kuih takkei pedoman jenengi quran al quraniku sebagai wahyu dari Tuhan yang maha perkasa oh no kangguni apa kangguni ayat 6 lagi agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan kalau tugasmu memberi peringatan kepada kaum sekitarmu ya rasul dan orang-orang yang di sekitar mereka seluruh dunia karena rasul ditugaskan lil'alamin untuk seluruh dunia sing bian bapak-bapak mereka itu belum diberi peringatan artinya gak ada nabi gak ada rasul karena gak ada yang memberi peringatan di akhir ayat karena itu mereka lalai lalai makanya orang-orang ini aku mau aku ujok yang katakan orang-orang lalai saya lalai hehehe saya hehehe aku ujok juga orang-orang lalai ketiga sekarang orang-orang yang saya ingat dib Bea peringatan saya dilahir dialkan łem apakah tersesaskan waq yang di Alay yang tidak mengeraskan suara di waktu pagi sampai petang di waktu petang sampai pagi jangan kamu seperti orang yang melahat bapak paham bapak ibu itulah sebuah perjuangan karena itu di ayat ini sebutkan ayat 18 dan dialah yang berkuasa terhadap sekalian terhadap hambanya artinya Allah yang menyerah kepadanya semua diri semuanya berserah diri tidak ada yang tidak di dunia ini berserah diri ini bahasa Arabnya Islam semua yang ada di dunia ini Islam tunduk kepadanya semua orang yang perkasa tunduk kepadanya semua wajah segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya tunduk kepada Allah semua makhluk mabek gak ada yang tidak tunduk jagung ini bapak ibu halo jagung 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 itu tidak di tanah jagungnya wis wis tua ya jagungnya tua garing itu tidak di tanah yang basah orang dini itu Allah kan gaya peraturan peraturan Allah jenengi hukum alam peraturan Allah ini jenengi hukum alam kalau ada udara dihembus ini jenengi bergerak kalau ada udara bergerak ini jenengi angin maka setiap ada udara kalau bergerak mesti angin ini sudah hukum alam ini hukum alam setiap biji itu Allah setiap biji bijinya yang sehat itu diletakkan di tanah yang basah biji itu akan tumbuh ke atas tumbuh ke atas bukan ke bawah maka jagung itu dia kayak plek ditutup tanah mending aku matuh ben matuh setelunggulan panen dan saya waktu ini jenengi takat patuh kepada Allah jagungku patuh jagungnya gak bisa bahwa aturannya Allah tumbuh ke atas aku saya tumbuh ke bawah gak bisa gak bisa itu sudah ikut hukum alam bahasa kerennya jenengi natural of law mengikuti hukum alam hidup ini mengikuti hukum alam awal hidup ini langsung gak mengikuti hukum alam pabuk kayak cili mentuh coer kalau ada untu yang ada yang ganteng yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada mari kamu tambah gede-gede yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada tapi berjalan waktu berjalan waktu umur tambah satu persatu gigi kita meninggalkan permisi meninggalkan kita telepok besok dokter gigi kau nyabut telepok lorong suwe-swe tambah tambah umur tambah umur bu gigi tinggi kemudian gurum gurum itu gigi waktu kecil waktu kecil kuanteng ayo saat ini gigi tidak berbeda halo kisut kisut daging daging yang mengungkul dagingnya jalan kalau mau tidak bisa pedot terus diapaknya terpaksa dilek terpaksa itu tidak ada jalan lain lagi mau dijus tidak mungkin itu namanya negeral of law hukum alam apa dwi bisa ngerimu gak gak oleh kita benci aku masih benci ya tetap ngerti kudun ngerimu itu kehendak Allah hukum alam itu seperti itu makanya disini sebutkan dan Allah lah yang berkuasa atas sekalian hambanya artinya dia Allah itu Tuhan yang menyerah semuanya kepada Allah tunduk kepadanya semua orang yang berkasa tunduk yang tidak berkasa juga tunduk tunduk kepadanya semua wajah tunduk kepada segala sesuatu yang dibawa kekuasaannya termasuk tunduk kepadanya semua makhluk ada ayat surat 24 ayat 41 Allah menyatakan ini alam alam taruh an allaha yusabdikulahu ma'fis samawati wal'at wa'at tayru syafat kulu kod alima solatahu watasdikhahu wa'allahu alimum bima yaf'alun matah semangat tidak tak kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi juga disini disebutkan kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih berarti memahasujikan Allah apa yang ada di langit malaikat apa yang ada di bumi yang paling kecil termasuk tengung cacing kucing ayam manusia jin yang ada di bumi semuanya bertasbih yang ada di langit dan yang ada termasuk di angkasa ini dan juga burung dengan mengembangkan sayatnya yang di angkasa ini burung mengembangkan sayatnya bertasbih mereka lalu masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya burung itu sembahyang cuma buatan sholat lima waktu karena sholat lima waktu itu untuk manusia dan jin nah yang lain ada ketentuannya yang tahu makhluk itu dengan Allah sendiri cacing sholat apa sholat itu cacing gak bodoh tapi cacing mengabdi pada apa cacing itu sampai Allah ular itu sholat gak ular sholat cuma sing roh ular karo Allah ada binatang yang disuruh membunuh oleh Rasulullah bukan berarti binatang yang disuruh membunuh itu gak sholat sholat burung burung ini misalnya terbang seperti ini itu jangan dikira bahwa burung itu tidak sholat oke ada burung yang terbang semacamnya nah di angkasa asik asik wabuk awid aku dadi burung seneng ya seneng mudah seneng gak mudah seneng enak dadi menungsa dadi menungsa aku bisa dadi burung bisa dadi apa aku aku ingin dadi burung naik apal banget dadi burung wabuk oke aku ingin dadi wak bisa nyelang oh aneh wak lek burung gak bisa nyelang bisa terbang bapak sekalian burung dapat melihat bawah ini jalan raya burungnya tetap berjalan enak aja terbang wabuk masya Allah ini dengan menge ngepakkan nah ini ada yang yang mengikuti burung itu pakai tenaga kalau di gunung-gunung kan ada di gunung-gunung ada kalau di sini tidak ada kalau di malang ada jadi ada kursi ini ada kitirannya di gunung-gunung munggang di gunung-gun dut kayak ini kenapa ini 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 meleng itu apa drone apa apa ini drone cuma ini drone besar drone besar di malang itu kalau panjeningan ke pemandian singgung ada ciri-ciri sengkaling sengkaling ikut drone besar ditumpai wong-wong ini drone lebih besar drone drone biasa yang kecil sekian itu saya kemarin itu melihat orang yang merakit merakit itu jadi merakit drone sendiri kalau dirakitkan biayanya lebih banyak merakit sendiri itu 28 juta lebih ini saya merakit sendiri 28 juta ditutup 0 ini harganya sekian 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 dirakit sendiri drone atas karena ada kameranya kalau kita melihat gunung Semeru meletus dari atasnya kebakar kita kalau kita melihat langsung ke daerahnya gitu apa apa ini apa cara jarak itu kilo drone itu dinaikkan nah drone melihat sampai kenceng kencengnya gunung yang mulet di film di sini dikendalikan dari sini tetap tapi ada dikendalikan tetap 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 itu itu yang roto itu sampai wala sekur juta makanya di sini melakukan drone itu jarak jauh redek kan karena taruhannya wala dikendalikan taruhannya itu yang ada dikendalikan misalkan baterai ini dikendalikan dikendalikan tidak ketemu wala dikendalikan juta juta tidak dengan jarak dekat jarak dekat bisa dicari misalkan tapi jarak jauh tidak itu sudah sulit nah ini pakai drone besar menutup ini menutup apa burung terbang ini drone nya kan bisa dikeraskan bisa dilambatkan kapal terbang cuma kapal terbang apa ini jarak tidak tinggi tapi tidak tinggi sekian rumah jadi sekian tinggi tinggi ini adalah burung yang mengepakkan sayapnya itu sholat ada lagi yang burung seperti ini burung ini terbang tidak pernah berhenti bang gila tanggung-tanggung burung kecil ini dapat terbang selama 10 bulan tanpa pendarakan kutas tanah ini dapat dilakukan karena spesies burung ini dapat makan minum yang tidak tidur sangat tidur sampai terbang isa subhanallah Allah menciptakan 10 bulan 10 bulan kurang kurang setahun terbang gar mudun belas minumnya ya liwat munuhku makannya liwat di atas itu Allah berikan rezeki masing-masing jadi kesimpulannya bapak sekalian di ayat ini mereka itu tahu cara sembahyangnya masing-masing iki dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wata'at wahu al-hakimul khabir di akhir ayat dialah yang maha bijaksana dalam semua perbuatannya dan khabirul Allah yang maha mengetahui meneliti semua makhluknya di ayat 18 ada pertanyaan bapakku saya beri kesempatan berdasarkan sabda Rasulullah barang siapa yang mendatangi paranorma atau dukun lantas Anda bertanya tentang sesuatu atau mempercayai apa yang dikatakannya maka sholatnya 40 hari tidak diterima pertanyaannya bolehkah kita mendatangi kiyai bukan dukun kiyai juhat menyampaikan keluh-keluhan minta solusinya kemudian kiyai itu bilang boleh atau tidak mencari mencari solusi hidup oke sebetulnya solusi hidup itu sudah diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah salam cuma kita akan sulit mencari sendiri mencari sendiri sulit maka meminta tolong kepada salah seorang yang sudah tahu ketika dia mencari solusi dalam Quran dan ratis itu ketika kita masuk ke seseorang seseorang itu boleh dipanggil siapa saja dipanggil cah yokene dipanggil gus yokene dipanggil yai yokene dipanggil ustad yokene karena orang itu sama dengan kita lalu orang itu menyampaikan permasalahan dalam hidup orang itu memberikan solusi ini saya sampai kepingin dia anak sampai sing ake istighfar kepada Allah kehidupan panjeningan yang sudah disampaikan tadi susah seorang ustad mengatakan atau cak tadi atau kiyai atau siapa sampai sing ake istighfar tidak 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 ini terus Pak Yahi tadi atau ustad tadi membukakan Quran untuk meyakinkan Pak Surat 71 ini untuk meyakinkan jenengi Surat No dibacakan oleh kiyai ini dimulai ayat 10 maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun mohon ampun ya lo astagfirullah radiyah kepada Tuhanmu sesungguhnya dia maha pengabuh iji kalau mohon ampun kepada Tuhan mu sungguh mohon ampun astagfirullah radiyah yurusili sama alaikum mitra niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat hujan lebat bukan untuk banjir tapi hudannya banyak dilu-dilu hudan meresap ke dalam bumi bumi ini subuh keluar ke celah-celah menjadi mata air terus milih sungai-sungai untuk mengairi yang lain sing nama telu sing nama telu dan membanyakan harata membanyakan harta harta dan anak-anakmu anak-anakmu akan berhasil dengan baik tapi salatnya sing ke istighfar solusi yang diberikan di sini ayah tunjukkan buktinya supaya mantap surat 71 ayat 10 11 12 pak bu wongin iya ustad sammen cari nih ustad sammen lakukan ini setiap hari kapan saja jangan menunggu solat tapi ucapkan istighfar ini yang banyak terus ojok menteni solat halo biasanya wong dong wong menteni solat ojok ojok ngenteni solat bapak ibu yang ngelocok ngenteni solat solat sedih luping lima luping 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 santus barang bisa bisa gak bisa gak harus solat memang ada doa solat diberhatikan maka ketika orang itu bisa melaksanakan dan ucapkan terima kasih terus pulang boleh sehingga oleh hatis yang penjaringan ceritakan itu benar mudah yang dianggap pintar padahal buatan pintar nah wong itu dianggap orang pintar atau dukun pasal ini tetap permasalahan keluarga disampaikan lah orang itu dewa bentinah tukaran yang itu sampai sampai hari itu belum selesai permasalahan tetap orang kepingin menyelesaikan persoalan tentang suami istri cari wong bentuk aku dewa yang bunuh tapi gak ngomong wong 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 gak ngomong karena wong gak ngerti dasar-dasar agama gak ngerti islam gak ngerti al-quran dan hadis maka alat untuk memantapkan orang yang tanya bukan diberikan solusi dari quran dan hadis tapi digawani dibuntel apa-apa ditungani bismillah rohman 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 bismillah 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 sampai gomole sampai pendam iringan omah sampai pendam kepeduk buju sampai tapi saat turun dibendam uyah sampai jumput sampai ngebono teh aku tahu biasanya gawe kopi mongkuk buju sampean iso manut mantap pak bu jari oh inggih waktan lho dikomole dilakoni pak bu dia percaya dengan si dokun tadi bu solusinya bukan dari quran bukan dari yang lain tapi digawani wiyah ini dipercaya hati ini benar doamu sholat segala kebaik tidak didengar oleh Allah selama 40 hari dan setiap jangka pulang doso 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 disiap kasi c Arai kura susah doso 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 tidak bisa kita berpikir tubuhnya tidak bisa karena itu kita akan ada solusi budak dan Ustadz tidak bisa kita berpikir tidak bisa tidak bisa kita berpikir tapi misalkan kalau kita panen kita berpikir tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa dilaksanakan nanti akan ada solusi yang baik muka-muka pertemuan ini dibaring kita ya Allah subhanahu wa ta'ala masih ayat 18 ya nanti kita lanjutkan pada waktu dan gelombang yang sama kurang lebihnya mohon maaf saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah subhanakallahumma kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih